Intro Jadi namanya Guar Budaya Nepat kerasa kapapada jaman Jadi Intro 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ada hubungannya kah matematik dengan dunia siar Islam, Pak? Alhamdulillah. Terima kasih, Kang Bebek, pemirsa NU Jabar Online. NU Jabar Channel, Pak. NU Jabar Channel. Alhamdulillah, ini undangan luar biasa. Terima kasih. Saya, Mas, Anas, Adi Jangan. Jangan Matematik. Jangan Matematik, ya. Jadi, sangat terat, Kang Bebek. Makanya, ulama-ulama dulu kan mengajarkan ilmu mantik, logika. Jadi, dalam matematik itu kan ada high order thinking, berpikir tingkat tinggi, dan low order thinking. Makanya mereka di bawah, Pak. Jadi, high order thinking itu ulah baperan. Oh, high order thinking itu jangan baperan. Nah, jadi, kalau di matematika diajarkan itu, maka orangnya, arahnya kepada problem solver. Bagaimana memecahkan masalah. Masalah ayah lima, gitu ya. Nah, masalah ayah lima. Kalau lima masalah, kemudian kita cenderung memikirkan saja tanpa mencari solusi, masuk kamar, ngunci diri, keluar kamar, besok pagi masih lima. Oh, Kang Bebek pernah, kemarinnya, walaupun benci matematik, guru kerjakan yang mudah dulu. Betul, betul. Itu kan problem solving. Alhamdulillah, yang mudah pun tidak dikerjakan sama saya. Anehnya tuh. Masalah lima, masalah. Jadi, oh yang mudah dulu, jadi tinggal keempat. Dalam kehidupan sehari-hari, jangan lima lah contohnya, rewetting, gitu. Sebetulnya, ya misalnya, masalah kehidupan sehari-hari, banyak hutang, ya. Pas saya, jeng pemajikan, gitu ya. Katilu, jeng mertua kurang akun. Sebentar itu makanya masalah pribadi saya semua, itu kayaknya. Tiga. Tiga permasalahan. Kang Bebek cenderung lari dari masalah. Besok masih tiga. Oh, menghindar masalah tuh? Jadi, hadapi masalah, minta ampurahlah ke mertua. Ya, pokoknya, kumahwe, mah, gitu. Habdi, mah, nyenggakkan, menghentik-hentikan, gitu ya. Tata-tata, itu adalah sebuah terminologi dari bahasa Sunda. Menghentik-hentikan tuh artinya pasrah, bayar. Jadi, memang ngangken, saya mengaku salah, gitu. Cik mertua, tidak nyamur, diambik, 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 gitu. Alhamdulillah. Kasih, nggak dong yang bibik, teh. Habdi, kalau rasain, nggak ada hutang, dibayar. Alhamdulillah. Kepada Ibu Hajah Maemonah Siregar, mertua saya. Oh, belum. Kan si Bunda kemarin langsung, si Kang Bebek teginingnya. Belum. Soleh, gitu. Jadi, itu pas yang beres masalah. Alhamdulillah. Karena mengerjakan yang memang bisa dikerjakan. Justru itu. Tapi, cenderung katanya, bah, ya. Orang yang menekuni dunia matematika, tuh serius, gitu, bah. Tara hereli. Sementara abah juga bergerak di dunia pesantren. Kemudian memberikan jadwal pengajian abah begitu padat. Wah, ya, belakang-belakang matematika pasti serius, gitu, bah. Kok mah abah? Jiganya can doktor. Oh, betul, bah. Mas doktornya, beda. Oh, lamontos doktor. Orangnya, justru hereli matematika, tuh, bahannya. Artinya membuat nikmat. Dan memang selaras, gitu. Ya, tadi, contohnya problem solving. Kemudian, logika. Kan, logika berpikir yang benar. Logika itu kan, cara berpikir benar, gitu. Tata cara supaya kita menanggapi sesuatu itu dengan benar. Ternyata, ya itu. Kalau kita berpikir benar, tabayun, kan? Itu akhlak tertinggi yang memang diperlukan oleh seorang manusia. Segala sesuatnya, tabayun. Jadi, kalau di matematika, ya, ketika X tambah 0, Tata. Sama dengan Z, misalnya gitu kan. Itu, kemudian, X, eh, maaf. X tambah Z sama dengan Z, maka buktikan bahwa X sama dengan 0. Dah. Bapak pusing ya? Baru segitu aja pusing. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini khusus orang yang pemikirannya tinggi. Oh, iya, gak apa-apa. X tambah Z sama dengan Z. Buktikan bahwa X 0. Nah, kalau orang yang bukan matematik, pakai contoh. So, kayaknya X na 2. 2 tambah Z sama dengan Z. Z berarti Z na 0. 2 tambah Z sama dengan Z. Jadi, eh, apa, eh, maaf. 2 tambah X tambah Z sama dengan Z nya. Oh, aduh, iya. Dengan lawan, Pak. Dia hamburah, kan, udah, ari kiai mah bebas. Doktor, gini. Doktor. Ya kiainya, doktor. Sahanubadeng nyeselan, makom na getos benten, abdi. Abdi, kan, makom na nukendah nurut. Gumpur ke bebek. Jadi, poho, itu analisis serius. Intinya, ketika kita membuktikan sesuatu pun, hal yang sepele pun dibuktikan dalam matematik. Tabayun. Jadi, tidak sembarang mengecapkan bahwa, oh, yang benar ini. Ada tabayun, prosesnya ada. Di dalam dunia matematik, tabayun pun ada, Pak. Tuh. Siapa bilang tabayun tidak ada dalam matematik. Kalau Anda kan tak bantun, kan, ya? Beda. Tidak, ternyata mau adui, ternyata mantun na naun. Waktu tabayun, ini tabantun. Abah itu bersekolah juga, sempat sampai ke luar negeri. Beberapa penelitian dari luar negeri. Sholat nahe seete, Pak, waktu di seete, Pak. Eta kan penting. Ujung-ujung abah, mayun ke menara Evel, itu kan lepat, gitu kan. Misalkan, sementara harusnya ke ka'bah. Tapi pas pisah, memang mayun itu kade-kadehnya itu, Pak, ternyata. Memang yang sulit itu, kalau di negara yang bukan Islam, ya, esengadangu adhan. Ya, ini. Betul. Jadi, kalau mendengar adhan aja sulit, kan, kita jadi kering, ya? Ternyata nikmat, ya, di Indonesia itu. Alhamdulillah. Nikmat, gitu ya. Jadi, adhan di mana-mana, sholat di manapun bisa, gitu ya. Banyak masjid. Di sana, kita dibatasi. Saya pernah, apa, takbir, gitu ya, idul adhan itu, itu jangan terlalu keras. Oh. Di orang mereang, gitu. Betul. Jadi, nikmat. Mereka menegur, gitu, Pak, atau? Ya, ada batasan, gitu, dari masyarakat setempat, pemerintahnya. Saya kebetulan di Sydney dulu. Jadi, memang sangat kering, gitu. Kering, jadi, berbahagialah kita yang ada di Indonesia. Saat itu jadi muncul apa, Pak? Mungkin proses pemaknaan pada saat di luar negeri, selain rasa syukur kita terhadap Indonesia, Pak, itu ada pemaknaan lain, nggak, Pak? Ternyata hidup sebagai seorang muslim ketika menjadi minoritas? Ya, ada satu yang melekat dalam diri saya, Kang Bebek, ya, ketika saya sholat di bandara Brussel. Saya menggelar sajadah, tapi merinding, gitu. Karena takut ada yang mukul, gitu. Terus, Oh, apa di bandara Brussel, di Belgia, berarti? Iya, di Belgia. Saya menggelar sajadah, tapi takut, kan? Tapi beres sholat, orang cuek aja, gitu. Terus, bahkan ada yang dekat saya sangat menghargai. Di sini, ternyata, bahwa ketika kita jadi minoritas, kita sangat butuh orang yang toleran terhadap kita. Sehingga lebih baik ketika kita yang mayoritas, kita juga toleran. Nah, itu orang menjadi nyaman. Alhamdulillah, itu sebuah sebuah ilmu yang didapat bahwa ketika kita jadi minoritas, kita tuh butuh orang yang toleransi kepada kita. Sementara pada saat kita menjadi mayoritas, kenapa tidak menerapkan toleransi kepada yang minoritas? Luar biasa. Itu sebuah ilmu yang apa ya, yang bisa didapatkan, harusnya teralami sendiri ya, bahwa ya. Alhamdulillah. Pada saat Abah, jadi wajar mengalami fase ketika kecil, sebaung apa? Abah. Abah. Karena, masa Abah lahir, sebuah melewati masa kecil, itu kan pasti pernah juga apakah mungkin seorang anak yang langsung di pesantren mungkin tidak pernah mengalami masa baung, itu kan. Abah senakal apa dulu, Abah? apa ya? Dia pernah rapot berum di biruan. Jadi buat yang nonton, sosok ajangan pun pernah rapotnya itu merah. Terus di biruan ku anjir nanya lira. Disangkatnya berpengaruh. Haritanya, kita anggar lima. Anggar lima. Dibiruan, tapi anggar tetap lima. Oh ya. Salah. sepun bapaknya, nah ya mah lima itu bulawat. Kedah nama lima itu digenep den. Gitu lah, ras-ras-ras-ras. Dengar, tiba-tiba. Apa nama ada rapot merah, kan beraya. Alhamdulillah. Jadi berum nanu nu jadi persoalan dulu jangan sampai rapot bernilai merah. Matak di biruan. Anggar nama anggar lima. Mangga bila enu nyobian saat ini-sat ini. Nah orang tua itu bodoh. Udah, Ramah Abda kan terbukti. Faham? Iya mah budak. Saat itu apa yang terjadi? Badimarahika apa? Kumargipun bapak mungkin sarwa bawang nang. sirih hunggul jika itu. Siri budak. Jangan pernah dihitungnya. Dia hunggul dengan rapotnya. Nah gitu. Mereka itu seorang mana sebenarnya maruk orang itu nyahwa. Aing lu itu kius. Nah orang itu pernah budak. Tapi memang kenakalan-kenakalan itu mungkin terulang bagi yang muda-muda ini. Setelah Abah menjadi orang tua, ada santri-santri apa pelajaran yang biasa diambil ketika Abah mengalami itu juga? Iya. Saya pernah menjadi apa staff di asrama gitu ya. Yang saya bayangkan adalah membawa haram tangan saya kalau sampai mengenai wajah santri. Tapi selama saya belum ikhlas memukul dia. Sebelum ikhlas memukul saya mengharamkan tangan saya mengukul wajahnya. Kenapa? Karena bukan berarti saya tidak setuju dengan Kiai yang memukul. Tapi saya percaya Kiai itu ikhlas. Buktinya apa? Banyak santri yang terkesan. Saya pernah dipukul oleh Kiai katanya. Senang dia. Oh berarti ikhlas. Tapi kalau saya menggunakan ada emosi di dalamnya saya percaya saya belum ikhlas. Nah bayangkan seorang Kiai hendak memukul santrinya atas dasar sayang bukan atas dasar emosi. Maka santri setelah keluar itu mendapatkan kesan yang sangat indah. Saya pernah dibukul oleh kapa kiai. Sementara Mangkwadel itu juga sempat dipukul tapi oleh preman. Maka dia tidak berdampak secara secara spiritual tidak berdampak. Dendam. Dendam yang ada. perbincangan yang sangat menarik bahwa segala sesuatu ada nilai-nilai keilmuan ada nilai-nilai spiritual yang bisa yang bisa diambil sebuah pelajaran yang bisa diambil ya Abah. Mengenai hobi Abah juga yang katanya waktu muda ini juga menyukai musik. Katanya dulu Abah saya sempat browsing bahwa Abah itu dulu waktu mudanya gondrong. saya cari ada alasan waktu itu kenapa Abah gondrong, Abah? Ya bahkan dikucir. Dikucir? Bayangkan dikucir. Gondrong, dikucir. Dikucir. Waktu itu apa memang jamannya sedang itu, Abah? Tidak juga sih tapi memang saya ingin berbeda masa SMA kebetulan juga main bola dan main musik betul. Tuh. memang hobi membuat orang jadi ingin tampil beda sih. Nah itu ikmahnya kita juga semakin berusaha memahami anak muda sekarang. Nah ketika di zaman yang sekarang ya artinya gak perlu kita ngoyo gitu ya. Bahwa aturan yang harus kita terapkan itu aturan kita. Itu berbeda-beda. Itu yang saya bisa tangkap. ternyata setiap pengalaman hidup itu juga akan bisa diambil sebuah pelajarannya ke depannya. Harus ya. Alhamdulillah ada satu pertanyaan dan permasalahan tentang tato dan dianting. Apakah itu? Tunggu setelah yang satu ini dulu ya. Coba pemain tembang yang rendahan ini dimainkan. Duduknya maksudnya. bangbung ranggaik tadi bung ayah nak daik bangbung ranggaik tadi bung ayah nak daik sahabat Vis Rupanya geribis, rupanya geribis mengundang Dalam tak sadar ku kebasahan Pernah juga kau pinta perpisahan Aku sanggakan itu hanyalah guruan Nyata kau serius dalam senyuman Bukan sekejap denganmu, bukan mainan hasratku Engkau pun tahu niatku, tulus dan suci Sedang benar kau ucapkan, kau anggap itu suratan Sikitpun ria wajahmu, tiada terkilat Hanya aku separuh nyawa, menahan sesat di dada Sedangkan kau bersahaja berlalu tanpa kata Terasa diri amat terhina kau lakukan Terasa diri amat terhina kau lakukan Alhamdulillah Alhamdulillah saya setelah melatih mereka Dalam apa, lomba lari cepat ya Betul, betul Alhamdulillah Alhamdulillah Bagi yang baru bergabung di NU Jabar Channel Sekali lagi akan saya informasikan bahwa ini adalah Guar budaya Yang tentunya ada nepakir rasa kapapada jalma Yang tentunya kerisaran ajangan ini Mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bisa ada pelajarannya di sela-sela Candanya saya Mudah-mudahan saya juga bukan menjadi bagian orang yang kurang ajar kepada ulama ya Karena bagaimanapun hari ini saya mencoba untuk mengambil berbagai macam ilmu Menimba banyak pengalaman dari Aba Ahmad yang notabene juga guru saya Yang luar biasa memberikan banyak pencerahan kepada kehidupan saya Khususnya Nah, bah ada beberapa lirik yang saya menjadi penasaran Sedangkan kau tahu niatku tulus dan suci Perkara niat ternyata bah Bagi Nah, dijin ma etak Aduh Luar biasa Luar biasa bah ya Cobi bah gimana ya bah Perkara niatmu gue bah Iya Artinya gini kan Kebutuhan manusia itu kan sebetulnya dasarnya itu Makan, minum, berpakaian gitu ya Punya tempat tinggal berkendaraan Yang baik yang untuk mencari ridho Allah maupun yang bukan Sama-sama menikmati kan Sama-sama menikmati Jadi jangan dikira gitu ya Ini nanti kita akan bicara niat ya Yang dikira misalnya para ulama besar atau bahkan para suhabat itu tidak menikmati Bahkan Sayyidina Ali Karomongahu aja kan Pernah ditawari Minum Ketika itu orang-orang sedang Banyak yang para zuhud atau orang-orang yang memilih untuk meninggalkan kesenangan Ya Ketika ditawari yang nikmat Pasti memilih yang tidak nikmat Ya Tapi Sayyidina Ali Karomongahu aja ketika diminta pilihan Ma mubarat atau ma al-ma ugairun mubarat gitu ya Air yang dingin atau air yang biasa-biasa saja Ya Jadi zaman dulu kan gak ada kulkas ya Ya Jadi di angin-angin kunulah sawungi besoknya baru dihidangkan Ya Ya Sayyidina Ali bahkan memilih al-ma al-mubarat gitu Air yang sejuk Ya Munci kurang mah caikulkas gitu Ya Yang memang nikmatnya luar biasa Nah itu kan sempat ada protes gitu Kenapa gitu ya Kok memilih air Oh yang melihat protes ke Sayyidina Ali Ya seolah ada protes tanpa tidak langsung gitu ya Sementara banyak orang yang zuhud tidak memilih seperti itu Ya Kata Sayyidina Ali Karena proses menikmati itu kemudian syukurnya itu lebih deep ya Lebih dalam Lebih dalam Lebih dalam Nah ini kan sederhana Artinya bagaimana kita mensyukuri sebuah kenikmatan untuk mengejar Ridho Allah Kan ikhlas itu mengejar Ridho Allah Betul Jadi sebetulnya keikhlasan itu target utamanya adalah Ridho Dan bukan berarti keridhoan itu harus membuat kita menjadi sengsara Tidak mendapatkan kenikmatan dari berbagai persoalan yang sebetulnya harusnya bisa kita nikmati Silahkan Tapi yang paling penting adalah Bagaimana ta'aluk ya Keterikatan kolb kita terhadap apa yang kita makan Apa yang kita minum Jadi semuanya dilandasi dengan berniat untuk mengejar Ridho Allah Kita minum supaya kita bisa memelihara badan agar bisa beribadah Nah itu konsep ikhlasnya seperti itu Nah akhirnya kalau itu sudah landasan itu sudah tertanam dalam hati Apapun yang diperbuat kan akhirnya tidak lagi bicara pupuji atau apa Nah ikhlasnya murni Jadi dasarnya seperti itu yang saya pahami Dari sebuah penggalan lirik lagu aja bisa menjadi sebuah muatan siar Selama kitanya juga memahami ilmunya ya Mbak Maka sok rajin-rajin gerada dongkapan bumi kiai Gitu Supas naon tabayun Munteng artos teh Gitu Kan alhamdulillah ini kan yang ilmu tanya Tuh Kan anjen dua afaelmu Ada penggalan kalimat lagi Terasa diri amat tersiksa kau lakukan terhina Terhina Abah ambil kantos nguping bisanti Abah Boa-boa uram ini ngerasa di jolimi teh Boa hantu serata Kuma Abah itu tiba ngaku-ngaku terjolimi gitu Bapaknya low order thinking Bapaknya itu Bapak ternyata Artinya menangkap menanggap bahwa orang lain menyakiti Sehingga kita yang menderita Padahal orang lain mungkin sedang sakit gigi Sehingga tidak sempat untuk menyapa Perasaan diri itulah yang perlu kita kemas Sedemikian rupa supaya tidak lagi terganggu oleh hal-hal yang sifatnya Ya itu tadi yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebetulnya Tabayun lah gitu kan Jadi jangan sedikit-sedikit baper gitu Sedikit-sedikit sakit gitu ya Sayang Nyeri hati Seti-seti seti Seti teman itu nanya Kamu dite gitu Seorang abang begini Bakar nyari huntu Itu kan Seri nangan saya Pendaki jalan Gitu mungkul itu kan Emang sih nyeri iya nak Jadi sana niatan badai banget Atau asli bau sekalipun Kang Bebek Atah Dia kan senang gitu Ketika kita jadi susah gitu Hmm Jadi dianya Enak aja kan tidurnya Kita nggak bisa tidur gitu Gara-gara di bau dan Di bau dan Kitanya karena baper Iya Eta Jadi jangan baperan juga Kayak tadi di mobil Kenapa saya? Dengar lagu yuk Aduh Ingat zaman putusnya Kamu jangan Jangan dibahas Yang itu wajar mengenang masa lalu Ada Ada masalahnya nanti akan kita bahas tentang mengenang masa lalu Hmm Tapi ini dikaitkan dengan Bahwa Abah Aman itu Mengasuh beberapa santri yang Tatuan Tuh Iya Tindiknya juga bolongnya gede Pursing gitu Betul pakai piercing gitu saat itu Bah gimana ceritanya bah bisa sampai saat itu ada Jamah pengajian dibahu reksa saat itu Bah yang ikut ke pengajiannya yang Tidak ada exposing sama sekali Tidak diberitakan kemana-mana Tapi itu berjalan hampir satu tahun ya Bang ya Pengajian itu gimana bah? Iya Sebelum menyampaikan kisah Kita belajar dulu kan Iya Ada contoh Rasulullah bagaimana dia menghadapi pemuda kan Hmm Jadi Jangankan Tatuan atau Tindik gitu ya Yang justru mereka ingin ngaji kan Iya Kan saya datang itu karena mereka Ingin ngaji lah gitu Betul Tapi ini mah Ada seorang pemuda Ya dihadapan para sahabat Tiba-tiba ngacung berdiri Di belakang Ya minta izin ya Rasulullah Ya izinkan saya untuk berbuat zina Oh Betul Di hadapan orang-orang Para sahabat kan marah Kurang ajar Sopan gitu ya Betul Bagaimana seorang Pemuda sampai berani berbicara gitu kepada Rasulullah Tapi Rasulullah dihalangi orang lain untuk marah gitu Hmm Bahkan dipanggil Pertanyaannya apa ya Relakah kamu Kalau Kalau Perbuatan yang kamu minta izin itu Terjadi pada Ibumu Nah Relakah kamu Kalau itu terjadi Pada Adikmu Adik perempuanmu Anak perempuanmu Hanya itu Ya Kemudian Rasulullah langsung Ketika dia bilang lah Bi abi wa ummi Bersumpah dia itu Bahwa Gak mungkin saya mau Nah Kalau begitu Jangan dilakukan Nah Tapi diakhiri dengan Menyimpan tangan di dada sang pemuda Langsung didoakan Si pemuda itu Menyampaikan Bahwa Mulai detik itu Saya sudah tidak menyukai lagi perbuatan maksiat Itu cara Rasulullah Artinya Di apa Dibuat Supaya orang itu menjadi tidak menyukai Nah kembali ke cerita tadi Jadi Kang Bebek Saya berpikir Ketika Kang Bebek Dulu mengajak Untuk mengajar teman-teman Teman-teman Kang Bebek Tatoan Antingan Yang saya terpikir itu Mereka Kalau masuk masjid Belum apa-apa Kan sudah terusir Kalau mereka datang ke majelis ta'alim Di Cibi Ya Ya Justru saya harus datang Saya harus mendatangi mereka Kapanpun mereka siap Gitu Dan Ketika datang Mereka tetap dengan anting Dengan Tato Saya tidak Tidak langsung menyampaikan teguran Ya Rasulullah saja begitu Tidak langsung marah-marah Oh anda Zina itu haram Enggak Tapi Menyampaikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang masuk Nah Itu saya coba lakukan Jadi artinya Tetap aja Jodulnya ngaji Dan tidak membahas sedikitpun tentang Tato Tentang anting Betul Tapi saya membahas tentang akhlak Bagaimana berbuat baik Dan ternyata Muncul ada yang bertanya Betul Sampai ada yang nangis gitu ya Dan minggu depannya mulai dibuka nanti gitu ya Padahal apa tidak meminta untuk membukanya Ya tidak meminta Mulai pakai tangan panjang Ya Nah itu kan sebuah kemajuan Ya Dan itulah dakwah Mengajak gitu Bukan mengusir dakwah itu Ngajak Ulah ngejek Ulah ngejek Luar biasa Dan ketika mereka cerita Banyak latar belakangnya Mereka merasa disisihkan oleh orang tua Ya Bahkan bercerita Boleh gak saya benci sama orang tua saya Ya Sambil nangis gitu Nah disitu kan sudah muncul gitu Ada keinginan untuk tahu Iya Itu luar biasa Iya Itu yang harus kita cari itu Dalam menghadapi pemuda Ya Itu sebuah pelajaran bagi kita semua Bahwa Ahlak Rasulullah itu begitu mengajarkan Keindahan ahlak Bahkan dalam dunia komunikasi yang Sejujurnya saya mempelajari ilmu-ilmu komunikasi dari teori-teori luar Tapi ternyata di dalam Dalam Quran dan hadis Bahkan barusan dalam sebuah riwayat Betapa indahnya bentuk komunikasi persuasi Itu Rasulullah kepada Luar biasa Bayangkan kalau saya yang ditanya Bek Saya boleh my hands Maman itu Pasti saya akan marah Tapi betapa pengelolaan emosi yang Tingkat tinggi bahkan ya Eh Sahabat saya pernah bahwa Begini Saking Dia ingin taat Maka dia pada saat ngegebugan batur Dia bismillah bah Sebetulnya Bismillah Gitu Hei Salah penerapannya Saya bilang Jadi saking Saking gitu ya Saking tetep ingin disebut Ngegebugan syariah Gitu Gak ada saya bilang ngegebugan syariah Setelah selesai Alhamdulillah Bahkan die Alhamdulillah Bisa nabikan, orang islah Sehatanlah mengajab rahmohon Islah Kadang penerapan kan Harus benar Nah itu berarti berkaitan dengan logika High thinking itu itu Menerapkan segala yang harus di tempatnya Bukan berarti Bismillah berdikjekuk Itu kan Ini luar biasa Obrolan-obrolan semakin menarik Dari seorang Aba Ahmad Dari guru saya Bahkan ada sebuah cerita Aba Ahmad ini Ketika siaran Dulu Ada satu hal yang dikhawatirkan oleh Aba Ahmad Dan saya sempat wanti-wanti ke Aba Bahwa bah sekali waktu Aba akan didatangi pendengar Entah itu perempuan Entah itu laki-laki yang tidak curhat langsung Karena selama ini melalui on air Dan kejadian pula di dua bulan berikutnya Ada seorang wanita yang curhat ke Aba Mari kita dengarkan ceritanya seperti apa Ini penting ini Yang curhat sampai nangis-nangis Dan saya tidak boleh pergi kemana-mana saat itu Cicing daguan di dia Bisa fitnah Nah itu gimana Pak waktu itu Terus sebagai santrinya nurut Satu sisi kan kita harus betul-betul Harus senang ya Ketika ada orang yang ingin berubah Ingin menimba ilmu Tapi sisi lain kita dibatasi oleh Pergaulan antara yang betul-betul sesuai dengan syariat Syariat betul Jangan berduaan dengan bukan muhrim Memang luar biasa Kang Bebek ya Ketika saya juga di luar dugaan ya Waktu itu ketika siaran Saya pikir ya kita ngomong biasa-biasa saja Ternyata saya makin yakin Bahwa saat ini banyak orang yang butuh Sudah agak lapar dengan sebuah penjelasan agama Tapi ya tadi yang mengajak Jadi bukan yang mengejek ke Kang Bebek Apalagi yang mengusir Artinya mereka akan tertarik gitu Ketika mereka tahu bahwa ini memang bermakna Dan yang paling penting adalah Manusia itu sebetulnya kan Punya potensi untuk berakhlakul karima Kata Rasulullah juga Beliau itu diutus In nama boistu liutam mimah makarimal akhlak Jadi kalau liutam mim Menyempurnakan akhlak Bukan membangun akhlak Bukan mendirikan atau Menciptakan akhlak Tapi menyempurnakan Yang namanya sempurna artinya Berarti dari yang asalnya ada Disempurnakan Jadi kita semua punya potensi Siapapun Orang yang jelek sekalipun Yang bertato atau apa Mereka punya potensi untuk Akhlaknya mulia Dan itu yang harus menjadi bahan kita Tidak boleh lagi memandang Hanya karena luarannya Betul ya Baya Dan beberapa Bapak Kodelia mau bertanya Katanya tadi saya lupa Itu aja tadi Bapak Abah kan Mohon maaf Ada gak ada Bapak Abah Kalau Abah Abah saja Backgroundnya kan matematik Jadi Kenapa memilih itu gitu maksudnya Kapan Abah mulai Tertarik dengan dunia matematik Mungkin ketika Abah Sorogan Ketika Abah Waktu itu Belajar mengaji Kok malah Misalkan Tertarik ke dunia itunya Di matematik Jadi Saya masih Ingat apa yang disampaikan oleh Guru Al-Habib Al-Jifri Ketika dia menyampaikan Apa yang disampaikan oleh Imam Mugazali Bahwa ilmu itu Tidak ada ilmu Tidak bisa dikotomikan Ilmu dunia Ilmu akhirat Yang ada adalah Ilmu agama Dan ilmu dunia Jangan juga Salah menafsirkan Bahwa ilmu agama itu Yang bahasa Arab Fikri Quran Tapi yang disampaikan adalah Sebuah ilmu Dikatakan ilmu agama Ketika itu Dipelajari Untuk mencari Keriluan Allah Ilmu apapun Tapi sebaliknya Kalau sebuah ilmu Apakah dia ilmu Fikih Ilmu hadis Ilmu Al-Quran Tapi dipelajari Untuk mencari Keduniawian Itu jadi ilmu dunia Bukan ilmu din Jadi ilmu din Itu bisa matematik Kalau landasannya Kita ingin membuat Orang jadi Tadi Order thinking Tidak berperan Problem solver Itu kan tujuannya Dan kita menganggap Penting Jadi Jangan sampai Misalnya di sebuah daerah Itu menjadi wajib Ketika Tidak ada orang Yang punya keahlian Salah satu ilmu Itu menjadi Fardu Kifayah Jadi harus ada dokternya Harus ada ahli matematiknya Harus ada ahli fisikanya Itu menjadi Fardu Kifayah Kalau belum ada Itu ilmu agama Kalau di Nah motivasi saya kenapa Saya berpikir bahwa Melalui matematik Kita bisa merubah Ya pola pikir Tadi Tabayun Tabayun Sangat Sangat Sesuai gitu Ketika tidak bisa mengerjakan Ya taruh Satu Kan setidaknya Itulah Sederhananya Ketika bertabayun Tenguyak Terus dikali dua Seberahannya Itu sebuah Apa ya Dari Tabayun Itu sendiri Mengajarkan kita Ketika tidak mengerti Tanyalah Kepada ahlinya Tentu bah ya Jangan Sekali nanya Yang lain-lain Itu cukup Bapak nanya matematik Tukang lotek Tenguyak Tanya Bu maaf Mendidik untuk Tidak cepat percaya Dengan berita Nah Ada sebuah Quot penting Mendidik Agar tidak mudah Percaya kepada berita Apalagi sekarang Berita seliwaran Yang mana yang berada Luar biasa sekali Ini penting Tukang kecapruk Ada pertanyaan? Kecapi Oh kecapi Ada pertanyaan? Gak ada Bagus Karena kalaupun ada Karena saya harus nutup dulu Kita akan balik lagi Kita rehat sejenak Masih di Guar Budaya Hari Serang Ajengan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bang Bunga Ranggaek Tadi Mbung Ajenak Daek Bang Bunga Ranggaek Tadi Mbung Ajenak Daek Alhamdulillah 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 Saya mengutip lagi dari Lirik barusan Ht sesebelakan Itu kan gelisah Baru Minggu kemarin juga Abah bercerita Ketika gelisah Dan sesebelakan Itu kan gelisah Sebetulnya Abah ya Abah kemarin juga Di materinya Di seperempat malam Tawarkan Ternyata kitanya Cenderung Menyepelekan Tentang sepertiga malam Sehingga dilewatkan Padahal Allah Menawar-nawarkan Rahmatnya Berupa pengampunan Kemudian Berupa Apa Pemenuhan Kebutuhan Alhamdulillah Adakah diantara Kalian yang punya Keinginan Harusnya itu Dimanfaatkan Satu sisi Kita memang Masih cenderung Ngelalai Tapi coba Bandingkan ketika Misalnya ada orang Yang janji Sesama makhluk Nih manusia Kang Bebek Engin abdi Kabumi Kang Bebeknya Nganak artos 200 juta Tekedah Kabumi Bios Abinukadinya Wih Sampai Rasenamah Berangkat repotkan Kali 200 juta Mah Wios Di bumi Antosan Abinukaditu Dijemput Tapi kena jam Tilo Kami Wios Istuning Tapi Ariku Allah Ditatawarkan Orang Terus Nah ini Kita masih Kita Bukan Kang Bebek Kita Berarti Saya juga Termasuk Masih Tenerung Apa Lebih Menghabai Lebih Utama Hal Yang Sifatnya Janji Makhluk Mas Kang Bebek Sumpeng Kebumi 200 Lain 200 Juta 200 Perak Kecering Dan Kita Cenderung Lebih Percaya Kepada Manusia Dibandingkan Yakin Kepada Allah Itu Harus Diakui Sementara Itu Yang membuat Gundah Sebetulnya Manusia Dari Janjinya Sering Hianat Sementara Yang Janjinya Pasti Kita Cenderung Abai Htc Sebelahkan Masih Pertiga Malam Jawabannya Dari Bang Bung Ranggaik Keceksa Bang Bung Ranggaik Tidak Bernilai Spiritual Gitu Tapi Saya Penasaran Buat Pemirsa NU Jabar Channel Karena Abah Waktu Kecilnya Mungkin Punya Pengalaman Sudah Mulai Jenuh Diajar Ngaji Kiyo Berangkat Menemukan Motivasi Zaman Kecil Kan Ayah Semua Wana Anak Nging Bah Saat Itu Abah Boleh Cerita Mungkin Abah Bolos Batur Ngawas Abah Sebetulnya Memang Ada Rasa Segan Rasa Malas Tapi Karena Saya Santri Kalong Bang Bebek Bukan Santri Dipasantren Jadi Saya Santri Yang Hanya Kuliah Subuh Saja Jadi Ternyata Peran Seorang Ayah Itu Besar Jadi Bang Bebek Ayah Ajakan Bari Orang Panggelana Jadi Kita Malu Kita Jadi Betul Betul Mencontoh Seorang Ayah Walaupun Mungkin Ayah Kita Cenderungnya Memperhatikan Kita Bukan Memperhatikan Pengajian Jadi Kalau Ayah Saya Lihat Saya Gimana Ngajinya Beliau Sendiri Mungkin Tidak Begitu Memperhatikan Materi Nah Itu Mungkin Jadi Pemicu Beliau Lebih Senang Mempertanyakan Bagaimana Cara Saya Belajar Daripada Beliau Sendiri Yang Ikut Ngaji Jadi Ngajinya Itu Bareng Bang Bebek Bareng Ke Nur Salam Ke Salam Dengan Habib Usman Al-Aid Darus Habib Ahmad Al-Aid Darus Jadi Luar biasa Jadi Contoh Seorang Ayah Itu Penting Dan Yang kedua Ini Buat Para Santri Jangan Sepelekan Berkah Ilmu Guru Jadi Walaupun Mungkin Mungkin Anda Hanya Sekedar Berkhidmah Diam Di rumah Kiai Kemudian Pengajian Seperti Materi Mungkin Yang kita Peroleh Hanya Sedikit Tapi Ternyata Luar biasa Kalau Kita Sudah Mendapatkan Berkah Itu Jadi Jangan Disepelekan Itu Saya Tahadus Bin Nikmah Dari Kelas 2 SMP Sampai Tingkat 2 Hanya Bermodalkan Kuliah Subuh Jadi Dari Jam 5 Sampai Jam 6 Pengajian Tapi Mundal Itu Ada Jurumiyah Ada Tos Rifannya Ada Sulamun Taufik Ada Riyadus Solehin Kitab Yang Dibaca Itu Tapi Bisa Jadi Modal Ketika Saya Terjun Di Sumur Bandung Alhamdulillah Dan Itu Saya Yakin Berkah Dari Guru Ulama Apa yang Memotivasi Saat itu Bah Tidak Terputusnya Abah Ngaguar Tolabul Ilmi Saat itu Subuh Pula Saat mungkin Seorang Pemuda Sedang Rawas Itu Bah Abah Berangkat Itu Kepengajian Setiap Subuh Dan Kalau Jalan Kaki Kenapa Dari Asmi Ke Gang Jaksa Yang Memotivasi Saya Waktu kecil Itu Memang Hanya Satu Orang Tua Orang Tua Bapak Figur Bapak Yang Betul Menajak Almarhum Insyaallah Itu Mudah Mudah Menjadi Bekal Beliau Amin 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 Mencontoh Beliau Yang Terus Terusan Memotivasi Sehingga Kalau saya Lagi Malas Ya Betul Betul Dia Mengajak Adakah Kesan Takut Ke Almarhum Atau Mungkin Ada Ada Perasaan Duh Bapak Ngejak Duh Gimana Apa Ya Perasaan Wajar Dari Seorang Anak Tuh Di Awal Memang Dimulai Dari Rasa Takut Karena Ancaman Berarti boleh ya saya mengancam ke anak pun dalam tujuan positif Bahkan ayah saya itu tidak pernah memukul Tapi kalau marah, nggak bau dan Saya seminggu bisa tidak ditanya Tidak ditegur, dan itu menyiksa Jajan tetap jajan, tapi itu ditanya Dan itu menyiksa Asal dianggap gitu, angin memangnya Itu cara beliau ya Dan belum tentu sama kan Cocok, artinya tetap kita harus lihat Bagaimana figur anak kita juga Psikologisnya seperti apa Tapi saat itu mah, marum berdampak ke Abah Sangat tepat menurut saya Tapi tidak saya terapkan ke anak saya Sakitnya tuh disini Betul, betul Yang menerapkan istri saya, Bah Malah saya pernah Gara-gara saya ngusip Istri saya, diem aja Bun, bun Maka saya putuskan besoknya Ngusip lagi Luar biasa sekali Banyak pelajaran yang bisa diambil Bahkan karomahnya, berkahnya Berkhidmat kepada ulama Berkhidmat kepada guru kita Bahkan saya mengutip Pendiri dari Nahdlatul ulama ini Ketika kamu tidak mau membaca Ya mendengar Ya kan Dari mana lagi Kalau kalian tidak mau mendengar Untuk mendapatkan ilmu Hanya untuk duduk sekedar Tidak mau baca Tapi Tidak mau dengar juga Apa yang akan didapat oleh kita Luar biasa sekali Nah Abah Mengenai seni dan budaya Abah Apa pemaknaannya Dari seorang Abah Ahmad Tentang seni dan budaya Yang juga dikaitkan dengan Bahwa Indonesia ini Begitu kaya Akan seni dan budayanya Begitu Dikenal oleh dunia Karena bagaimanapun Kesenian dan kebudaya itu Menjadi sebuah Anugerah bagi seseorang Karena itu kan Mengolah daya pikirnya Tentunya Allah yang Yang apa ya Memberikan kemampuan itu Kepada manusia Ya Saya penikmat seni Bambung ranggai Luar biasa Membuat saya jadi Nyaman Nah bagi saya Itu kan Tidak semua orang bisa Seperti itu Menikmati seni Ada orang yang Ternyata Apa sih seni Seperti Kang Bebek Tidak suka matematik Jadi tidak bisa Saya paksa Untuk jadi senang Nah ketika kita senang Anak saya ternyata Juga suka Bahkan Nyanyi-nyanyi Perempuan lagi Boleh saya potong Maafkan Abah Informasi aja Untuk yang nonton NU Jabar channel ini Putrinya Abah ini Pernah ikut Kompetisi nyanyi Kew Akademi Ya betul Bahkan masuk Di tahapan-tahapan Berikutnya Artinya ketika Punya anak berbakat Disini kita Menjadi dilema kan Ketika kita larang Nanti di belakang Karena punya keinginan Kan kuat Kesukaan Saya cenderung Mendiamkan Akhirnya setelah Sekarang menikah Itu kan berkurang Dan akhirnya Tidak mau lagi Seperti itu kan Bayangkan kalau dipendam Banyak kan orang-orang tua Sekarang jadi mace Setiap ada Pernikahan Pasti yang nyumbang Nyumbangkan lagu Jadi Nyumbang laguna Iya betul Padahal mending nyumbang Ke yatim Pian Saya tidak punya ibu loh Pak Mirsa Boleh Sumpang saya Jadi itu Menurut saya Ketika bisa dinikmati Saya juga penyuka musik Saya juga pernah Bermain musik Pernah nyanyi Lagu Indonesia Kesukaan Abah Satu aja Abah Abah tuh suka Kadang-kadang nyanyi Nge-haming-haming gitu Abah tuh Kalau lagi di Lagu yang saya suka Latin lah Lagu Santana Santana Wah Makomnya beda Oye Como Itu lagu Santana Itu Lagu Corazon Espinado Corazon Espinado Itu kan Jadi Lamun Corazon Espinado Artinya Lamunalajo Ulah Pohomeli Es Di warung Sidodo Corazon Espinado Bahasa latin Kadang saya suka sedih Kalau denger lagu latin Tuh Gak ngerti soalnya Jadi saya Mangis Sekarang kebuktian kan Corazon Apa itu Corazon 19 sekarang Corona itu Luar biasa Ini Kekayaan seni dan budaya Di Indonesia Ini harus disyukuri Harus disyukuri Karena Beberapa Siar Atau mungkin Dakwah Yang dilakukan oleh Seniman dan budayawan Juga ternyata Bisa Bisa berdampak Bagaimana menurut pendapat Ya Walisongo Itulah Menggunakan budaya Sebagai lahan Untuk siar Artinya Kita gak bisa Menghilangkan Rasa suka Seseorang Terhadap Sebuah budaya Itu Dampaknya besar Kalau kita Memerangi Makanya tadi kan Dakwah itu Mengajak Bukan mengusir Artinya bagaimana Caranya menyadarkan Membuat orang menjadi Tahu Bukan membuat orang Jadi tidak mau tahu Bagaimana caranya Ini dia tahu Dan ingin tahu Tentu saja kan Berbagai cara Di kita luar biasa Yang budaya Di kita itu Di Indonesia Di Sunda saja Seperti ini Nikmat Walaupun saya tidak Tahu Tidak tahu caranya Saya pun sama tidak Tapi kalau untuk Menjual kecapi Insya Allah Saya bisa Kalau memainkannya Tapi kalau Kang Baik Pengjualkan Kayaknya saya marketing Saya cepat Saya cekatan sekali Bahkan peci ini pun Adalah sebuah Sebuah budaya Munggahan itu Budaya Ada orang Di beberapa Kalter tertentu Nampaknya ketika Hendak bulan puasa Kalau tidak mandi Di sungai Di kampungnya Rasanya belum Munggahan Itu bagaimana Oke-oke saja kan Jadi kalau kita Hilangkan Malah jadi kering Agama itu Sepertinya Penjara Agama itu Harusnya membuat Orang menjadi Lebih khidmat Orang menjadi Lebih sadar Menyuka Menikmati Keindahan Yang dianugerahkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi jangan Dibenturkan Itu yang penting Jangan dibenturkan Dengan agama Kan Agama itu Jelas murni Ya Din Itu tidak bisa Dipungkiri Tapi juga Kita harus pahami Bahwa ada At-tadayun Cara pandang Seseorang terhadap Agama Orang sering keliru Bahwa menganggap Bahwa apa yang disebut At-tadayun Itu ad-din Supaya At-tadayun Kita Selaras Dengan apa yang Jadi ad-din Ada satu Hal yang disampaikan Adalah insania Kemanusiaan Jadi sisi Kemanusiaan Itulah yang Akan membuat At-tadayun Menjadi Selaras Dengan ad-din At-tadayun Itu cara pandang Keberagamaan Jadi Kalau orang Misalnya Mengguar Mengubra Menyampaikan Islam Inilah Islam Sesungguhnya Itu baru At-tadayun Jangan ngaku-ngaku Baru cara pandang Saja Cara pandang Mari Tumbuhkan insania Yang baik Melalui apapun Budaya Dan sebagainya Sehingga At-tadayun Kita selaras Dengan ad-din Itu menyelaraskan Itu juga Perlu Pemahaman Yang tentu Tidak mudah Ya bah ya Makanya Perlunya Diskusi Perlunya Belajar Dan mendalami Sebelum kita Melakukan penilaian Kepada orang lain Ini sebuah Keilmuan Yang lebih Hari ini Saya mendapatkan Kalau bahasa sunanya Kagunturan madu Ya kan Jadi kagunturan madu Itu salah satu Hari ini saya Termasuk orang yang Kagunturan madu Karena Aba Ahmad Sejak Menit-menit Kebelakang Itu memberikan Keilmuan Memberikan Masukan Dan bahkan Pembelajaran Yang luar biasa Mungkin Beberapa Sambil ketawa Ketua dan Hehehe Tapi jujurnya Bahwa Inilah Sebuah Sebuah Pembelajaran Yang tentunya Dengan cara Apapun bisa Bisa ya Bahaya Dengan berbagai Cara Dan Mungkin Ada beberapa Yang saya Ambil Dicatat Dari Statement Budayawan Saya tidak akan Sebutkan Budayawannya Tapi Saya suka Dengan Quotnya Bah Lamun Aya jelah Masalah Ulah disalahkan Tapi benerkan Nah tentu orang Ketika Cuma sepenggal Akan jadi Menyeluh salah Dibenerkan Dan seolah-olah Perbuatannya Maneh Bener Padahal Bukan itu Sebetulnya Bahaya Mungkin pendapat Apa Memperbaiki Orang itu Mahal Mahal Jadi Dipandingkan Dengan kita Menyalahkan Ngaji Jeleh Lebih Sulit Lebih Mahal Makanya Orang Cenderung Lebih Suka Menjudge Padahal Yang paling Repot itu Yang memperbaiki Apa yang Dicontohkan Rasulullah Ya itu Jadi tidak cenderung Menghakimi Memfonis Tapi Sini-sini Duduk Ditanya Diberikan pengarahan Berbagai hal Apalagi dengan Orang muda Rasulullah itu Luar biasa Jadi Saya sepakat Dengan apa yang disampaikan Bebek tadi Bahwa Kulah disalahkan Tapi dibenarkan Artinya Ajak dia Untuk ke arah yang benar Ini PR Buat kita Ya Tentunya Jadi mudah-mudahan MU tetap seperti ini Amin Saya kagum dengan Cara-cara NU Ya karena Selalu meraih Melangkul Dan mungkin Orang banyak yang Tidak setuju Tapi kita tetapkan Karena banyak hal Yang lebih penting Dibandingkan Mengurusin yang Berbeda pahal Berbeda pendapat Dengan cara Betul Bahkan saya Lihat di tayangannya NU Jabar Channel itu Dari SD Atau SMK Apa ya Yang Apa Non-Muslim ya Yang menyanyikan Yalawaton Itu sebuah Buat saya itu sebuah Kebangsaan yang tinggi sekali Menyikapi sebuah perbedaan Itu betapa indahnya Itulah Insania Oh Tuh Itulah Insania Insania Bagaimana kita bergaul Dengan sesama muslim Bagaimana bergaul Dengan non-muslim Bahkan dengan binatang Dan tumbuhan pun Ada Insania Ada Insania Ada Insania Jadi ketika kita ngusip Menang lauk Oh Itu Itu bentuk Alak Iya Pas ngusip Itu berbenangan Itu berarti Doa Bener mau nyanggut Karena ngusip pun Bernilai spiritual Apa tuh Bismillahirrahmanirrahim Melainkarna Epan Kersanin Allah Lauk nyanggut Gitu Epan Sahadekuma Harga jutan Cuk Allah Temu hal nyanggut Rekuma Jadi Kudu apa Karena tetekon Islam Sanajan Orang tukang Ngusip Gitu Pun bojo Meh nonton Bener Si ayah Si ayah Ticenang ngusip Oge Ngaji Gitu Password 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 Dan ngusip Oge Soleh Soleh Abah Mari kita lanjutkan Rasulullah Begitu mencintai Begitu menyukai Masalah Kepemudaan Boleh diceritakan Bah Karena saat ini Pemuda Anggaplah sekarang Indonesia sedang baby boom Yang anak muda aja Sedang banyak-banyaknya Kaum milenial Sedang banyak-banyaknya Seperti apa Rasulullah Menghadapi pemuda Itu sebenarnya Iya Contoh cerita lagi Kan ada Habis Gak apa-apa Biar aja Sampai besok juga Iya kan Contoh cerita Ini yang dihadapi Pemuda sekarang Jadi ada Namanya Hawat 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 itu apa Nama pemuda Seorang pemuda Namanya Hawat Saya lupa panjangnya Sedang berjalan Bersama Rasulullah Ini singkat cerita Dia pas keluar Di kemahnya Istirahat dengan Rasulullah Terus keluar dari kemah Ada tampak Ada para wanita Sedang ngobrol Kan itu tertarik kan Ikut ngimbung Ngobrol Kemudian Bercanda-bercanda Rasulullah Rasulullah mergok Aduh kapar goklet Aku rasul Jam banyak Pasti Jadi disin Sehingga Ditanya Rasulullah Apa yang kamu lakukan Hawat Gelagapan kan Betul Keluarlah kata-kata bohong Bahwa Saya sedang cari Unta saya Kode Ketemu dengan Hawat Selalu Ditanya Apa yang terjadi Dengan Unta yang kamu ikat Wai Hawat Hawat kan malu Jadi jelas Dia memang Tidak cari Unta Waktu itu Setiap Pertemuan Setiap Momen Selalu begitu Sampai pada Satu saat Hawat Sedang sholat Duluan Sholat Ditaros Ditaros Sholat Eh Datang Rasulullah Rasulullah Juga sholat Selesai Rasulullah Selesai Waduh Mudah-mudahan Rasulullah Cepat pergi Di Nabi Kira Bercerita Hawat Rasulullah Tapi diam Saja Dilama-lama Sholat Beres-beres Rasulullah Ditungguan Mencukurang Nabi Kair Ditungguan Sahawat Kak Bayang Sahawat Duh Sahawat Akhirnya Selesai Ditaros Ditaros Bagaimana Yang terjadi Dengan Betang Kejadian Masih Disindir Akhirnya Hawat Menyampaikan Setelah Agama Mengikatnya Maka Tidak ada Lagi yang Lari Maksudnya Beliau Menyampaikan Bahwa Itu Pembicaraan Yang Tidak Benar Jujur Menyampaikan Penyesalan Dan Dari Saat Itu Rasulullah Tidak Nyindir Lagi Maksudnya Rasulullah Tidak Nyindir Dengan Sinis Tapi Diambil Itu Bagaimana Dia Merasa Malu Sama Allah Dan Saya mendengar Sensenya Itu Justru Bercanda Nampak Tapi Jadi Malu Berbohong Bercanda Bercanda Sebetulnya Tidak 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 Mempermalukan Karena Itu Rahasia Antara Rasulullah Dengan Allah Yang Lagi Yang Tidak 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 Sebuah Pelajaran Yang Penting Hari Ini Betapa Kita Seringkali Menuduh Orang Lain Betapa Kita Seolah Menyebar Aib Ingin Dengan Alasan Mendidik Tapi Ternyata Bahkan Mempermalukan Sebetulnya Sayang Sekali Waktu Kita Memang Sudah Sangat Habis Waktu Tidak Terasa Alhamdulillah Saking Betah Nah Saking Alhamdulillah Kegunturan Madu Dapat Ilmu Yang Luar Biasa Dari Abah Tapi Layaknya Saya Sebagai Santri Abah Mudah Mudah Yang Lain Juga Agar Lebih Tambah Kegunturan Madu Saya Perlu Doa Dari Abah Saya Perlu Doa Untuk Kawan Kawan Yang Ada Di PWNU Jabar Di NU Jabar Channel Kawan Kawan Lesbumi Jawa Barat Lesbumi KW Baten Bandung Semuanya Ada Disini Dapat Berkah Dari Abah Dapat Sesuatu Yang Mudah Mudahan Dikabul Oleh Allah S.W.T Saya Memohon Doanya Dari Abah Terima Kasih InsyaAllah Kita berdoa Allahumma Salli 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 Amin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdash Shakirin Hamdanna Aimin Hamdai Yuafi Niamah Yukafi Masjidah Ya Rabbana Alhamdul Kama Yang Bagili Jalali Wajikal Karim Adhimi Subhani Allahumma Yadaim Al-Fadli Al-Bariyah Wa Yabasut Al-Yadain Bil-Adiyya Waja Sohab Al-Muhabi Saniyya Salli Ala Muhammad Khair Al-Rabi Raji Rabbana Hablana Min Azwajina Wa Diri Ante Kurra Taayyun Amin Rabbana Daqabal Minnah Inna Anta Sami'ul Al-Alim Watu Alayna Inna Anta Tawwab Rabbana Gfirlana Walid Yadaim Amin Rabbana Atina Fi Duniyah Hasanah Amin Amin. Silatul Rahim hari ini juga, sampai ketemu minggu depan dan tukang kecapruk silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah wa'ala'ali wa'a'ali wa'a'ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muganetes kamuhamad. Natrat ke para karabat, para ahli jengah sahabat. Salawat, salawatan. Barokat, barokatan. Allah Muhammad, rasuli wa'ala'ali wa'a'ali wa'a'ali. Salam sinareng solawat. Muganetes kamuhamad. Natrat ke para karabat, para ahli jengah sahabat. Alhamdulillah.